Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu Ini adalah tarikan energimu atau dia Seseorang yang kamu pikirkan ya Bismillahirrahmanirrahim apa yang perlu kita ketahui disini Wow Energi yang pertama Ada two of cellies Disini Energinya sangat kuat ya Dia yang kamu pikirkan ini sangat menginginkan dirimu Dia ingin adanya pertemuan Ada rencana darinya Ingin datang menemui dirimu Hadir kembali dalam kehidupanmu Karena dia merasakan Kamu memberikan banyak perubahan untuk dirinya Dia merasa lebih stabil Harmoni, seimbang Merasa lebih damai Nyaman dengan dirimu Energi yang kedua Dia sudah mengalami Atau sudah mengalami Kebangkitan spiritual Jadi adanya koneksi Yang dia rasakan Ketika mengalami kebangkitan spiritual Ada kesadaran Ada pencerahan Dia semakin bijaksana Penuh dengan kebajikan Kasih sayang Dia semakin bijaksana Welas asih Penuh dengan Kasih sayang Yang ketiga Tentang manifestasi Dan prosperity Jadi Walaupun kamu belum melihat Pergerakan dirinya Belum ada informasi Kabar pesan Dari dirinya Tapi Dia disana Lagi gencar-gencarnya Memanifestasikan dirimu Selalu mendoakan dirimu Kamu Adalah tujuan hidupnya Kamu Yang dia inginkan Yang dia butuhkan Dan selama ini Yang dia tunggu Dia nantikan Nantinya Dia akan bergerak Dia akan berupaya Dia akan memperjuangkanmu Ada aksi nyata Yang dia lakukan Untuk mewujudkannya Karena jelas Disini Dia Menginginkanmu Dia Ingin selalu bersamamu Yang kelima Dia sangat berharap Apa yang dia rencanakan Apa yang Dia upayakan Dia perjuangkan Ini tidak sia-sia Dia selalu berdoa Agar Tuhan dan semesta Selalu membimbingnya Selalu menolongnya Selalu memberikan jalan Untuk bisa bertemu Denganmu Harapannya besar Akan dirimu Yaitu Persatuan Pertemuan Selalu bersamamu Pesan dari alam bawah sadarnya Kita lihat disini Dia katakan bahwa Walaupun Saat ini kita berjarak Walaupun Aku belum bisa Datang Menemuimu Walaupun Aku tidak Meresponmu Atau tidak Mengabarimu Percayalah Padaku Bahwa Aku selalu Merindukanmu Aku tetap Setia Aku tetap Menyayangi dirimu Mencintaimu Bahkan Setia terhadapmu Tidak ada alasan Untuk Mencintaimu Semakin Kita berjarak Semakin Besar Rasa Cintanya Kepadamu Itu Yang membuat Dia Sangat Yakin Dan Percaya Kamu adalah Bagian dari Hidupnya Kamu adalah Teman hidupnya Dan Dia ingin Selalu Bisa Bersamamu Yang kedua Dia Meminta Agar Kamu Bisa Melepaskan Merelakan Mengikhlaskan Memaklumi Sesuatu Hal Yang Pernah Kamu Alami Trauma Luka Batin Hal-hal Yang Menyakitkan Mengecewakan Emosi Negatif Ini Harus Kamu Release Karena Sesuatu Hal Yang Baik Yang Positif Ini Tidak Akan Pernah Masuk Ketika Kamu Masih Terus Menggenggam Ya Tapi Lepaskan Lupakan Hal-hal Yang Membuat Kamu Tidak Semakin Baik Sehat Dan Bahagia Termasuk Jika Dia Adalah Orang Yang Pernah Menyakitimu Dia Sangat Berharap Kamu Bisa Melupakan Yang Pernah Dia Lakukan Kepadamu Memaafkan Dan Memberi Kesempatan Untuk Dirinya Dia Masih Ingat Semua Yang Pernah Kalian Lewati Bersama Apa Yang Pernah Kamu Lakukan Kepadanya Begitu Juga Sebaliknya Kenangan Memori Yang Sangat Indah Yang Pernah Kalian Lewati Bersama Itu Selalu Membekas Di Pikiran Dan Di Hatinya Karena Kamu Adalah Orang Yang Sangat Memahami Dirinya Dengan Baik Dia Merasakan Rasa Syukur Dan Bahagia Yang Sangat Dalam Dan Merasa Nyaman Ketika Dekat Dengan Dirimu Dia Merasa Nyaman Menjadi Dirinya Sendiri Saat Dekat Dengan Dirimu Apa Adanya Percayalah Padaku Saat Ini Aku Hanya Fokus Kepada Kestabilan Keuangan Dan Karir Karir Aku Sedang Mempersiapkan Semuanya Aku Sedang Merencanakan Sesuatu Hal Yang Akan Membuat Kamu Tersenyum Bahagia Saat Mendengar Saat Melihat Dan Aku Ingin Kamu Benar Benar Bahagia Bersamaku Karena Kamu Pantas Untuk Mendapatkannya Prediksi Kapan Kapan Datang Kepadamu Tanyakan Kembali Suara Hatimu Apa Yang Sebenarnya Kamu Inyinkan Apa Yang Kamu Inyinkan Dalam Kehidupan Ini Apa Yang Kamu Cari Apa Tujuan Terbesar Dirimu Dalam Kehidupan Ini Saat Kamu Bisa Tegas Dengan Dirimu Saat Kamu Punya Batasannya Sehat Untuk Dirimu Kamu Punya Kekuatan Untuk Bisa Merilis Melepaskan Hal-hal Yang Buruk Sampah Negatif Yang Menghambat Dirimu Untuk Tumbuh Berkembang Sehat Bahagia Dan Sukses Kamu Bisa Melepaskan Hal-hal Yang Memang Bukan Tanggung Jawab Kejarlah Apa Yang Menjadi Impian Terbesarmu Dengarkan Petunjuk Bimbingan Dengarkan Intuisimu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Apa Yang Harus Kamu Perbuat Kamu Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kebahagiaanmu Jika Jika Kamu Masih Terus Menggenggam Erat Sampah Emosimu Dan Otomatis Dia Yang Memberikan Kebahagiaan Untukmu Tidak Akan Pernah Datang Karena Masih Ada Pemisah Jarak Disini Jadi Semua Ini Tergantung Pada Dirimu Cepat Atau Lambatnya Dia Datang Kepadamu Ini Tergantung Dengan Sikapmu Apakah Kamu Sudah Cukup Adil Dengan Dirimu Sendiri Jujur Pada Hatimu Apa Yang Kamu Ingin Kan Sebenarnya Hal Hal Yang Tidak Baik Ini Tolong Dilepaskan Diikhlaskan Terima Apapun Bentuknya Rasa Sakit Kecewanya Marahnya Kesedihannya Kehancurannya Kamu Terima Dulu Karena Ini Adalah Proses Pertumbuhan Jiwamu Proses Kebangkitan Spiritualmu Saat Kamu Bisa Menerima Hal-hal Yang Pernah Kamu Alami Dan Kamu Bisa Berdamai Memaafkan Merilis Melepaskan Ini Secara Tidak Langsung Kamu Memutus Karma Burukmu Untuk Bisa Menerima Karma Baikmu Tapi Kalau Kamu Tidak Berbuat Action Di sini Bisa Juga Ini Tentang Dirimu Tindakan Terhadap Kondisimu Saat Ini Saat Kamu Tidak Bisa Melakukan Dan Berupaya Keras Terhadap Dirimu Sendiri Ini Tidak Adanya Perubahan Dan Kehidupan Ya Masih Seperti Itu Aja Tapi Ketika Kamu Bisa Berani Maju Dan Melakukannya Untuk Melepaskan Sesuatu Yang Memang Tidak Untuk Dirimu Tegaskan Itu Maka Perubahan Ini Terjadi Karma Baikmu Akan Kamu Dapatkan Kamu Akan Menemukan Sosok Orang Yang Memang Tulus Setia Yang Akan Mencintaimu Secara Lahir Dan Batin Membahagiakan Mu Dia Akan Datang Secepatnya Energi Yang Terkuat Untuk Inisialnya Unsur Namanya Ada F V C X A N G S M Z K Untuk Zodiacnya Ada Libra Aquarius Taurus Cancer Scorpio Gemini Capricorn Virgo Sagittarius Dan Aries Terima kasih Yang sudah ikut Readinganku Semoga Kamu suka Jangan lupa Untuk Like Subscribe Share Dan Comment Mohon maaf Kalau banyak salah kata Kita jumpa lagi Di reading berikutnya Thank you I love you Bye Bye